Hai, selamat pagi. Mari kita mulai pagimu dengan sarapan informasi terkini bersama Kudibra Mulia di Narasi Pagi. Pertama, ada update prosesi pemakaman Emeril Mumtas, larangan Presiden Jokowi kepada Direksi BUMN dan ISN yang bakal dapat rumah dinas gratis di IKN. Dari mancanegara, ada gelombang panas di Eropa dan rumah warga muslim di India yang dihancurkan otoritas setempat. Mari kita simak informasi selengkapnya. Emeril Kan Mumtas atau Eril sudah dimakamkan kemarin pagi. Tak hanya keluarga dan tamu undangan, ratusan warga juga ikut serta melepas kepergian Eril. Hari ini, kita antarkan keberistirahatan terakhirnya. Kita doakan, semoga Anda menjadi ahli surga yang akan menyambut ibu dan ayah tercintanya telah di hari akhir. Pemakaman Eril dilaksanakan pada Senin 13 Juni 2022 pagi di Islamic Center by Tulrituan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi ini dilakukan secara tertutup dan dihadiri langsung oleh keluarga, kerabat, dan beberapa tamu undangan. Beberapa pejabat juga datang, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Selain itu, ratusan warga juga ikut serta untuk melepas kepergian Eril. Mereka mulai antres siarah ke makam Eril setelah pemakaman Eril usai. Gak cuma warga sekitar yang memadati area pemakaman, bahkan ada juga beberapa warga yang rela datang jauh-jauh dari luar kota untuk mendoakan Eril. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama kepolisian sampai menyiapkan 300 personel untuk bersiaga di kawasan pemakaman. Setelah dikuburkan ayah Anda Eril, Rituan Kamil pun membacakan tulisannya terkait sosok Eril, serta tentang hikmah dari kepergian anaknya. 14 hari bisa terasa pendek dalam hidup rutin yang sehari-hari. Tapi 14 hari ini menjadi begitu panjang dalam kehidupan kami. Kami belajar tentang hidup yang tidak semata terdiri atas lamanya hari, tapi tentang tiap hal nafas yang dipakai berbuat baik walau kecil dalam sehari-hari. Kami mengikhlaskan Eril pergi karena kami akhirnya menyadari bahwa Allah telah mencukupkan seluruh amal-amalnya untuk menutupi kemungkinan bertambah kehilafannya. Selamat jalan Eril. Semoga keluarga, kerabat, dan teman-teman yang ditinggalkan senantiasa tabah dan dikuatkan. Presiden Jokowi baru aja keluarkan peraturan baru yang ngatur direksi BUMN selama kerja. Kira-kira ada apa aja ya? Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP No. 45 Tahun 2005. PP ini ditekan oleh Jokowi pada 8 Juni 2022. Isinya ada beberapa larangan untuk para anggota direksi BUMN. Dalam pasal 22 ayat 1 tertulis bahwa anggota direksi dilarang jadi pengurus parpol dan atau calon legislatif, calon kepala atau wakil kepala daerah, dan atau menjabat kepala atau wakil kepala daerah. Larangan serupa juga berlaku untuk anggota komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Ini tercantum dalam pasal 55 ayat 1. Mereka pun bisa aja diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan pada pasal 27 disebutkan bahwa setiap anggota direksi BUMN harus bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan yang ia pegang. Mereka wajib tanggung jawab bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun, anggota direksi tak perlu bertanggung jawab kalau kerugiannya bukan karena kelalaiannya sendiri. Soalnya, dalam pasal 27 ayat 1 tertulis setiap anggota direksi wajib dengan itikat baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMN. Di tahun 2021 sendiri, pendapatan konsolidasi 9 bulan pertama tercatat Rp1,6 triliun. Angka ini meningkat dari 9 bulan pertama pada 2020 yang mencapai Rp1,4 triliun. Ya, kita doain aja deh semoga di tahun ini pendapatan BUMN semakin banyak lagi. FYI, ada beberapa BUMN yang punya rapor merah keuangan dengan utang yang menuntuk pada 2021. Di posisi pertama, ada PLN dengan utang Rp631 triliun, lalu diikuti Pertamina dengan utang Rp594 triliun, dan Garuda dengan utang Rp188 triliun. Ada juga PT. Waskita Karya yang punya utang Rp88,1 triliun dan Krakatau Steel dengan utang Rp48,6 triliun. Sebelumnya, 2020 lalu, Menteri BUMN, Erick Thohir juga pernah ngancam bakal bubarin BUMN bila kinerja keuangannya buruk. Omongan Erick gak main-main. Maret 2022, pemerintah menutup tiga perusahaan pelat merah, yakni PT. Kertas Kraf Aceh, PT. Iglas, dan PT. Industri Sandang Nusantara. Sebab tiga perusahaan itu sudah lama tidak beroperasi atau berbisnis. Sejumlah perusahaan lainnya pun rencananya juga bakal ditutup. Soalnya, mereka dianggap tak efektif secara bisnis dan punya pendapatan yang dibawah standar. Nah, Bapak Ibu Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas, jangan ikuti ketan politik deh. Mending fokus di BUMN aja ya, agar makin untung dan gak merugi. Sejumlah wilayah di Eropa bakal terkena gelombang cuaca panas. Suhunya gak tanggung-tanggung, bisa mencapai 45 derajat Celcius. Memasuki musim panas alias summer, sejumlah wilayah di Eropa diterjang cuaca panas. Di Spanyol, peningkatan suhu mencapai 40 derajat Celcius di Sevilla dan Cordoba. Bahkan, catatan suhu 42 derajat Celcius terekam di Ekstremadura dan sebagian wilayah selatan Spanyol mencatat suhu 43 derajat Celcius. Otoritas setempat menyatakan gelombang panas kali ini diakibatkan oleh awan panas yang bergerak dari Afrika Utara. Menurut Lembaga Meteorologi Spanyol, Agencia Estetal de Meteorologia atau IMED, ini adalah catatan suhu tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Warga Spanyol diminta waspada gelombang panas paling gak sampai 15 Juni 2022 sebelum memasuki musim panas yang dimulai pada 21 Juni 2022 mendatang. Gak cuma Spanyol, Perancis juga kena gelombang panas. Lembaga Meteorologi Perancis, Meteo France, melaporkan gelombang panas menerjang wilayah selatan Perancis pada minggu 12 Juni 2022. Catatan suhunya mencapai 38 derajat Celcius. Meteo France juga meramalkan puncak gelombang panas akan terjadi antara Rabu 15 Juni 2022 hingga weekend mendatang. Selain Spanyol dan Perancis, gelombang panas disebut mulai meningkat di sekitar semenanjung Iberia. Ini berarti sejumlah negara terkena dampak peningkatan suhu, termasuk Portugal, juga Maroko dan Aljasair di Afrika Utara. Gelombang panas juga mulai bergerak ke arah utara menuju Jerman, Belgia, dan Inggris. Summer comes early. Waspada juga kebakaran lahan nih. Semoga gelombang panasnya gak memburuk ya, biar summer di Eropa bisa dinikmati. Kamu terdata sebagai ASN yang bakal pindah ke ibu kota Nusantara? Gak usah bingung, pemerintah udah siapin rumah dinas buatmu gratis. Rumah dinas di ibu kota baru Nusantara nantinya diperuntukkan bagi ASN, anggota TNI Polri, dan sejumlah pejabat negara termasuk para menteri. Menurut Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Doni Rahayu, rumah dinas ini gratis karena milik negara. Ada dua skema rumah dinas yang direncanakan dibangun di IKN, yakni rumah tapak dan rumah susun. Para Eselon I hingga Menteri dan Pejabat Tinggi Negara akan mendapat jatah rumah tapak. Luasnya antara 390 meter persegi hingga 590 meter persegi. Sementara, ASN lain akan menempati rumah susun dengan ukuran rumah antara 98 meter persegi hingga 290 meter persegi. Rusun ini akan digunakan para pejabat fungsional hingga pejabat setara Eselon II. Menurut rencana, total akan ada 13.000 rumah dinas. Dengan rincian, 11.000 unit akan dibangun pengembang dalam negeri dan 2.000 rumah dinas yang akan dibangun pengembang luar negeri. Rumah dinas ini bisa ditempati selama ASN tersebut menjabat atau sampai pensiun. Kalau udah nggak menjabat dan pensiun, ya udah nggak bisa lagi nempatin rumah dinas. Jumlah ASN yang akan diboyong ke Nusantara memang jumlahnya nggak sedikit. Tim IKN mencatat akan memindahkan 100.023 orang ASN dari Jakarta ke Nusantara. Pemindahan ini akan bertahap, mulai 2024 hingga 2045. Tahap awal ini akan ada pemindahan 15.000 ASN sampai 2024. Rencana pemindahan ibu kota juga bikin permintaan rumah meningkat. Hal ini bikin harga tanah melambung hingga 3 kali lipat. Harga tanah yang semula berkisar 100.000 rupiah per meter, kini bisa dihargai hingga 300.000 rupiah per meter. Najalul Wahyuni, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APRSI Cabang Penajam Pasir Utara, bilang bahwa IKN membuka ruang bisnis bagi pengembang. Sebab mobilitas mendatang akan semakin tinggi, sehingga berdampak pada tingkat hunian. Tuh, ya para ASN yang bakal pindah ke IKN. Rumah udah disiapin. Kalau nggak dapet, pengembang bakal bangun hunian tempat tinggal. Eh, tapi kamu udah siap belum pindah ke IKN? Buntut pernyataan jubir partai berkuasa di India, Sol Nabi Muhammad, India dilanda gelombang protes. Nah, orang-orang yang ikut protes, rumahnya dihancurkan aparat. Sejumlah rumah milik warga muslim India di Utar Pradesh, India dihancurkan oleh aparat setempat. Rumah-rumah tersebut dihancurkan setelah otoritas Utar Pradesh menuduh sang pemilik rumah melakukan kekerasan saat menjalankan demonstrasi menentang pernyataan Nupur Sharma. Namun, pejabat berwenang di Utar Pradesh menyebut penghancuran rumah nggak ada kaitannya sama demonstrasi yang terjadi pada Jumat 10 Juni 2022 lalu. Pihak berwenang menyebut rumah yang dihancurkan melanggar aturan pembangunan dan kepemilikan rumah. Demonstrasi di Utar Pradesh sendiri berlangsung ricuh. Sekitar 200 orang ditangkap polisi India dari sejumlah kawasan di Utar Pradesh. Kericuhan terjadi setelah sholat Jumat. Adu lempar batu dan kerikil terjadi antara demonstran dan petugas. Massa juga memaksa menutup pasar dan membakar sejumlah kendaraan termasuk milik aparat. Kepolisian India menangkap sejumlah orang berbekal video yang beredar saat demonstrasi berlangsung. Beberapa diantaranya langsung diproses dan segera dihadapkan ke pengadilan. India sedang menghadapi gelombang islamofobik. Puncaknya pernyataan Nupur Sharma juri bicara partai berkuasa. Sharma diduga menghina Nabi Muhammad dalam debat televisi. Nupur Sharma sendiri telah dinonaktifkan dari jabatannya di Baratia Janata Parti atau BJP. Perdana Menteri Narendra Modi sampai sekarang belum mengeluarkan pernyataan yang bisa meredam suasana panas antar kedua kubu. Duh, gak selesai-selesai konflik sektarian di India nih. Yuk bisa yuk duduk bareng kedua belah pihak ngobrolin perdamaian. Itu tadi 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas, semangat dan sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax